Al-Fatihah 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 Oke dan wajib atas orang perempuan yang sedang haid Yang meninggalkan puasa itu Dan orang perempuan yang sedang nifas Wajib atas mereka Mengganti Mengganti puasa yang dia tinggalkan Tak kala dia datang haid atau nifas Terus Jujur fitrul bisa Lalu Dalam jadi waya juzul fitru dan boleh berbuka puasa limusafirin atas orang-orang yang sedang perjalanan jauh batasnya apa berapa itu kira-kira kurang lebih 880 sampai 84 kilo meter safarokosrin tak kalah dia bepergian setara atau safarnya tadi tuh Oh ditandai dengan bisanya dia sholat sholat kosong terus oke dan walaupun tidak memberatkan perjalanannya tadi tidak memberatkan ia atas berpuasa itu tetap diperbolehkan untuk untuk berbuka puasa namun ada sebagian ulama menentukan tak kalah dia mau berangkat safar itu itu ditentukan sebelum sebelum Fajar Fajar Sodik sebelum subuh dia sudah perjalanan sudah berangkat keluar kota nanti nanti misalkan mau ke mana mau ke Jakarta misalkan ke Jakarta sampai di Jawa Tengah jam 8 boleh dia berbuka kalau kuat Pak boleh enggak dilanjutkan kuat emang puasa Ramadan hanya setahun sekali tak lanjutkan puasa boleh enggak bo boleh kalau sampelan kuat ya boleh namun diperbolehkan misalkan sampai itu mau ber mau berbuka puasa bukan masalah kuat tidak kuatnya tapi ini masalah diperbolehkannya makan berbuka puasa yang berkaitan dengan jauhnya perjalanan terus selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih oke dan juga walimari dan atas orang yang sakit wahamilin dan atas orang yang hamil wamurtiatin dan atas orang menyusui hamil menyusui itu punyanya perempuan kalau laki-laki yang hamil bukan hamil itu namanya gendutnya wajib itu puasanya biar biar kurus yesukoh yang memberatkan misalkan sakitnya hanya sakit flu kayak mas angin sering sakit flu wajib wajib berpu berpuasa namun kalau sakitnya parah misalkan itu tidak tidak berpuasa gak apa-apa wahamil dan orang perempuan yang sedang hamil kalau sekiranya itu memberatkan boleh berbuka puasa gak puasa boleh wamurtiatin dan seorang ibu yang menyusui itu boleh tidak puasa kalau itu memberatkan misalkan air susunya habis dikhawatirkan tak kala nyusui anaknya air susunya habis memberatkan boleh untuk tidak tidak berpuasa alaihim masak kotan pokoknya kalau memberatkan mis tidak tidak wajib untuk untuk berpuasa namun misalkan sakitnya hanya sakit flu terus dia hamilnya dia hamilnya sehat terus dia sedang lusui susunya itu banjar bukan banjar masin banjar terus tidak tidak mengganggu tidak memberatkan boleh tidak meneruskan puasa oh boleh dan dan tidak dan kuat tidak kuat apanya kalau Pak Hori umat hanya untuk berbuka ya boleh buka pokoknya yang memberatkan sehingga dia tidak kuat untuk berbuka silahkan untuk ber silahkan untuk berbuka terus mas dan ada berapa orang tadi ada berapa golongan tadi satu orang yang sedang hai sedang nifas sedang bepergian sedang sakit sedang hamil sedang menyusui ada berapa ada ada berapa enam ada lagi sebetulnya anak-anak orang yang sudah tua jadi masalah kodok mengganti misalkan disitu ada orang yang sakit terkala dia sembuh di luar bulan Ramadan dia wajib mengganti mengkodok sedangkan orang sakit itu ada dua kata kategori kalau sakitnya parah sekiranya dia itu tidak ada harapan untuk hidup tidak wajib mengkodok tapi bayar bayar fit kalau sakitnya ada harapan untuk hidup cuma sakit demam kayak kemarin corona 10 hari tidak tidak puasa terus di bulan lainnya di luar bulan Ramadan dia sehat dia harus mengkodoknya terus juga orang yang hamil orang hamil dia khawatir takut kehamilannya terganggu akhirnya dia ber berbuka puasa di luar bulan Ramadan dia wajib mengkodoknya plus bayar fit dia beda juga orang yang murtiatid orang yang menyusui khawatir susunya tidak bancar dia boleh berbuka namun di luar bulan Ramadan dia harus mengkodoknya plus bayar vidya kenapa? menanggung dua dua nyawa beda kalau orang yang tua sampeyan umurnya sudah 90 tahun bayar vidya saja karena sampeyan tidak bisa diharapkan mudah mudah lagi kalau sampeyan bisa diharapkan mudah lagi tidak apa-apa sampeyan mengkodok mudah 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 bulu oleh dia tidak berpuasa namun harus bayar vidya lanjut mas oke jadi kewajiban kita di bulan Ramadan itu apa itu atap itu apa atap itu menginapkan jadi harus kita itu niat di malam sebelum kita kita berpuasa esok harinya menginapkan menginapkan niat dan menegaskan dan menegaskan menyatakan dalam apa dalam niat setiap hari jadi ada dua dua pendapat ulama boleh tiap malam kita niat waktunya mulai dari maghrib sampai fajar fajar sodik boleh atau niatnya dijama dijama untuk satu satu bulan boleh kalau niatnya jam delapan pagi sambil kesiangan subuhnya gak sahur gak solat subuh pas duha boleh gak niat itu kalau di bulan suci romantan tidak tidak boleh namun kalau puasa sunnah boleh lanjut mas negar ngeker apa sih ngeker ngeker oke jadi puasa itu maknanya puasa itu sebetulnya alim alim saku harus harus bisa ngeker ngeker itu apa itu menahan menah kalau udah gak punya nafsu gak normal gak normalnya menahan dari apa aniljimai dari berjima wal istimnai dan keluarnya mani yang disengaja ini wal istiqa atih dan muntah yang disengaja terus oke wah anil ridhati dan juga orang yang yang murtad boleh gak orang murtad itu berpuasa tidak 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 boleh waanduhuli ainin jaufan dan memasukkan ainin jaufan ke dalam relung dada jaufan ini jerawan terus terus ini ini di dunia wongkan murtad 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 jadi boleh memasukkan ke dalam rongga dada apa itu ludah ludah yang syaratnya holis yang mur yang murni tidak kecampuran permenka permen karetnya tidak campuranku kopi kumur-kumur kopi dibuang terus ditelen masih murni ya murni atau hiru dan suji jadi tidak ada campuran-campuran bulu terus jadi masih enggak enggak keluar dari dari sumbernya apa itu dimana itu dimu di mulutnya jadi sarannya itu satu murni dua suci tiga masih masih ada di dalam sumbernya maksudnya di dalam mulut enggak pindah tidak pindah di gelas pindah di sendok terus sama-sama ditelan lagi dimakan lagi tidak boh tidak boleh dan jijiknya campuran meludah ditaruh di ember terus diminum lagi berarti berarti sampai itu hilang akal nanti terus berarti layak jurnah Hai walau lah dholan lansana jen segera segera berarti Edan Terus ok dan kalau Hai ada orang gila walaupun hanya gilanya itu sebentar batal enggak batal kalau sambil gendeng kumat sambil dulu kumat atau pura-pura kumat terus boleh dia tidak kuasa terus la yugma alaihikul yaum dan tidak ayan ayan maksudnya tidak bing tidak bingsan Hai alaihikul yaum atas semua hari Hai jadi seharian pingsan Hai kalau seharian pingsan mulai dari sahur sampai pingsan terus ngorong-ngorong bangunnya isa Hai bah batal kecuali sampai waktu duhur Hai sampai sadar walaupun sedikit walaupun hanya sebentar duhur Hai tuh sah masih Hai puasanya sah Hai mirip kalau sampai itu tidur seharian dulu Hai itu sampai tuh memingsankan diri masa masa seharian Hai lemas bakang waduh Hai dulu kan jenis nabi perang itu pas berada waktu bu puasa sampai perang melawan hawa nafsu kalah tidur ketimbang maksi apa iyo Hai masa seharian tidur duhur tidur asa tidur full tidur semua Hai fatah men memingsankan diri Hai kalau nggak bangun belas amin kecuali sampai bangun shalat tidur lagi shalat tidur lagi enggak masa lanjut Bagaimana 4 Oke dan ini menerangkan tentang haramnya berpuh berpu berpuasa diantaranya adalah haram berpuasa di hari raya dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri semoga bermanfaat Al-Fatihah Alhamdulillah Surat Al-Ladzina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim walattalim amin subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adaihim lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati